Intro 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 Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar Saya beli parfum dari dia kemudian saya coba tawarin di sekolah Alhamdulillah Intro 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 Nama saya Abdullah, usia 52, usia yang saya jajani adalah Saya bergerak di bidang tekstil atau penjualan kain Ini nama brandnya adalah Abdullah sesuai dengan nama saya Intro Usaha ini adalah usaha pribadi saya Usaha ini saya dirikan sejak tahun 2007 Saya inspirasinya waktu itu saya berpikir bahwa kita kemuslimin di Indonesia ini adalah terbesar di dunia Maka Maka saya berpikir dan inspirasi kalau saya menjual kain-kain yang menyediakan kebutuhan kemuslimin dan muslimat Insya Allah ke depannya itu akan akan ramai akan booming gitu Saya dulu mengawalnya, waktu itu kan kita masih belum punya apa-apa ya Saya ujah sendiri Saya buka toko sendiri Terus saya dikasih sedikit uang ya dari ibu saya gitu Waktu itu ya kita kan di pasar yang bedang senter di Solo Waktu itu saya dikasih uang ibu saya itu 7 juta 10 juta waktu itu Alhamdulillah itu bisa untuk mengkontrak apa toko gitu Waktu tahun itu Kemudian saya sudah punya sedikit kain dari rumah gitu Waktu itu kita punya udah kain senilai 60 jutaan Jadi mungkin kalau dikalkumulasi ya modal awalnya 67 juta Waktu itu pertama kali saya senang itu ya Waktu itu saya mendapat pesanan seragam ya Sekabupaten dari Kalimantan Nah saya nggak punya uang sama sekali Terus saya kenal sales dari Pasar Klewer Saya terus dipinjemi itu kain selama 3 bulan Nah karena saya sudah itu belum sebulan saya sudah dapat bayaran dari instansinya Kita kasihkan sama beliau Nah besok saya nggak pakai dulu aja pak sampai 3 bulan Alhamdulillah saya pakai selama 3 bulan Itu waktu itu mungkin nilainya sudah diatas 100 juta Nanti kita tanpa modal itu dikasih Kasih dari orang Klewer Dikasih tempo 3 bulan Akhirnya jalan Terus saya pergi ke Bandung Saya di sama seorang Cainas Itu dikasih tempo Dikasih tempo sebulan Kadang lebih sedikit sampai nilainya ratusan juta Kemudian pernah juga dari Tanah Abang Ngasih juga tempo ke saya Waktu itu awal-awal Alhamdulillah akhirnya juga semua lancar Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda Sekarang juga Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit Youtube Website Dan jaringan sosial media Dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin Yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo Di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar Dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha Sukses Kalau saudara-saudara kita yang ingin mendapatkan produk dari Abdul Tekstil Bagi yang wilayahnya Solo dan sekitarnya Bisa langsung datang ke Pasar Beteng Trade Center Di lantai dasar di blok C12 dan 14 Itu bisa melayani yang bahkan eceran Yang beli pun 1 meter 2 meter pun Di sana kita layani Atau yang mau beli pis-pisahan seperti ini Di sana juga kita layani Kemudian untuk yang pemasannya Pemasannya yang besar Karena di sana itu tempatnya juga terbatas Maka semua di handle dari sini Kita bal di sini Kemudian kita kirim ke pemesan yang ada di luar kota Bahkan ada yang sampai ke luar jawa Terkhusus bagi pemesan Yang mau pesan secara besar Kita juga bisa melayani Bahkan bisa brandnya sendiri Jadi nanti kita terima brandnya apa Kirim ke saya Kemudian saya produksi di pabrik Setelah itu nanti kita kirim dari pabrik Khususnya kalau yang ada di wilayah Jawa Barat Kalau dalam pati besar Kita kirim angkosnya gratis Itu minimal Pemesanan itu satu warna Adalah sekitar 800 sampai 900 Yar Kerewaan dan timnya adalah Usaha ini memang masih banyak mengandalkan ke diri saya sama istri saya Kemudian saya dibantu 7 karyawan 2 perempuan dan 5 ikhwan laki-laki Ya kita seharinya itu produk kita itu keluar sekitar kurang lebih 3.000 Yar Atau sebulan kan hampir seratusan ribu Yar Ini akan melayani kebanyakan pakaian untuk akhwat Yang pertama produk kami yang sangat sudah bombing sudah lama Karena harganya sangat terjangkau Adalah kain wall piece Kemudian ada juga kain baby touch Orang-orang Solo bilangnya sutra Cina Ada yores Kemudian kain-kain yang sekarang baru in baru rame adalah Kain untuk wall piece tapi kita kasih emboss Itu lumayan rame Kemudian juga untuk akhwat ada kain amunsen Itu juga lumayan rame Kemudian kita juga punya beberapa macam kain jet black Ada jet black wall piece serinya 8818 Ada MTA, ada Fursan, ada Bonanza dan yang lain ini Kebanyakan ini biasanya diekspor ke Saudi Karena kita dipercaya dari pabriknya jadi agen Sehingga kita bisa ngambil Ngambil untuk dijual di lokal Insya Allah juga harganya bukan harga dolar Pabriknya sudah ngasih ke harga kita harga yang murah Harga yang spesial Dan juga ada satu lagi kain yang untuk purdah Yang tipis gitu Yang dulu kebanyakan dipakai akhwat Itu untuk cadar Tapi sekarang sudah dipakai untuk lapisan purdah dari akhwat Jadi lumayan rame, sifon namanya Sifon silki Ya Alhamdulillah kita untuk laki-laki Sementara kita bikin kain namanya baby touch Sama Sama baluteli Kalau baluteli ini teksturnya bisa untuk ikhwan Bisa untuk akhwat Cuma tinggal pilihan warna aja Kelebihannya adalah Pertama harga ya Harga kita yang insya Allah sangat terjangkuk Kenapa? Karena kita itu langsung buat di pabrik Saya biasanya kontrak kain mentahnya gitu Misalkan kain wallpies Itu kalau saya mengajukan kontrak itu di atas 100 ribu Sama baluteli Kemudian saya kasih warna-warna Nah yang kedua kelebihannya Kain wallpies ini Ini warnanya hampir sudah 70 warna Sehingga Mau cari warna Berbagai macam Dari yang tua Yang sedang Yang muda Insya Allah kita sediakan Kemudian dari segi kelembutan Karena juga kita sudah Berkecimpung lama Insya Allah kain kita itu Lembut nyaman Untuk pakaian akhwat atau ikhwanya Atau misalkan ini kain wallpies yang kita emboss Ini kan produk baru emboss ini Biasa kita produk baru Kita selalu mengadakan promo Ngasih hadiah ke pelanggan ya Harganya 19 ribu Karena promo biasanya kita kasih harga 18 ribu Lumayan terpaut seribu rupiah Sehingga Biasanya Kain belum datang Kita sounding ke Facebook Itu sudah langsung pada booking Nanti tinggal bagi-bagi Terus kalau harga eceranya Wallpies nya 22 Untuk Untuk ini Untuk Emboss nya 26 Namun kita sering ngasihkan promo-promo Mohon Masuk 4 5 5 Sampai jumpa di video selanjutnya. Di Gerea Musafa memproduksi gamis, himar, cadar, dan perlengkapan muslim lainnya. Gerea Musafa seringnya belanja kainnya di Abdullah Tekstil, yang beralamat di pasar Beteng Trade Center, yang biasa orang bilang ya Beteng, ya itu di lantai dasar. Alhamdulillah pelayanannya nyaman, maksudnya orang-orangnya gak... gimana ya, orang-orangnya gak ribet gitu. Kalau dipesenin kain juga langsung oke-oke gitu aja. Terus kalau kita minta info-info kain baru, itu pasti langsung dijapri ke WhatsApp. Pasti ada ininya, ada pelayanan ininya, utamanya gitu. Kalau dari harga ini, apa namanya, standar, murah lah. Termasuk murah dengan kualitas yang bagus. Iya bagus, soalnya tesimoni dari customer saya juga pada bilang bahannya tuh bagus, adem. Terus warnanya juga, setiap ripit warna gak pernah ganti-ganti gitu. Meskipun paling beda seusap-seusap gitu, gak masalah. Ya sebenarnya semuanya ada di sini. Termasuk jet black, siphon silk jet black, terus wolfish embossed. Yang lagi booming kan wolfish embossed. Terus wolfish polos, wally crab, baluteli. Banyak banget kainnya itu. Cuman sering kehabisan, bukan gak ada. Tapi karena sering kehabisan, jadi nyari alternatif lain gitu. Untuk para produsen gamis dan lain-lain, apa namanya, yang semisal membutuhkan kain-kain, saya sangat merekomendasikan untuk membeli kainnya dan belanja kainnya di Abdullah Tekstil. Karena di sini ini kainnya sangat lengkap, terus kualitasnya bagus, harganya juga sangat terjangkau buat, apa namanya, untuk usaha, untuk usaha kita. Jaringan TV Satelit, Youtube, Website, dan Jaringan Sosial Media, dan Niaga TV Group, Laku, Sukses, Berkah Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses! Alhamdulillah, kita cara memasang produk, yang pertama kita punya toko online, yang tadi sebelumnya di depan, di Pasar Badang Trade Center, rantai dasar J12 dan J14, yang offline-nya. Kemudian yang kita online, kita ada di Panspit Abdullah Tekstil. Kemudian juga, kita via telpon di nomor 081-393-45-4577. Ini ada WA-nya juga. Atau juga di 081-226-772-761. Ini sekalian juga WA. Untuk marketingnya, biasanya kami itu selalu memberikan hadiah kepada para pelanggan. Atau bahkan, nggak beli aja kita kasih hadiah. Misalkan dia, kita ngasihkan kuis pertanyaan di, Biasanya di Facebook ya, di Bandpage. Itu sampai yang baca itu 14 ribu orang gitu. Misalkan dulu pernah saya ngasih pertanyaan, Ini stok, waktu ini kain hitam, stoknya itu hampir 10 ribu. Suruh nebak, berapa ini jumlahnya? Kita kasih hadiah. Datang kain satu, biasanya kita datang kain itu satu truk, satu buso. Berapa jumlahnya gitu. Walaupun nggak pas, Kemudian itu jumlahnya 45 bal, Ada yang jatuh 44, ya itu kasi hadiah. Kemudian yang kedua, Kita selalu memberikan diskon. Misalkan kain baru datang, Di kabar dari pabrik, Datang kain worldpiece, warnanya ini, ini, ini. Terus kita kasihkan ke pelanggan, Yang mau ngasih DP, Bisa kasih diskon. Sehingga, Kita nggak keberatan untuk membayarnya ke pabrik. Kendalanya itu adalah kita pertama pelayanan, ya. Misalkan setelah lebaran, Nah ini diburu banyak sekali pelanggan, Dia minta cepat-cepat-cepat. Nah, sementara kita SDM-nya kurang. SDM-nya, tenaganya kurang, Pengiriman barang juga ekspedisi, Kalau setelah lebaran ini kan belum maksimal. Sehingga kita diburu-buru terus. Diburu-buru, minta semua, Minta dikirim, minta dikirim. Ya, kita solusinya, Kita, Alhamdulillah, Kemudian saya nambah lagi karyawan. Nambah lagi karyawan untuk lebih cepat, Untuk melayani para pelanggan kita. Ini semua dibuat dikirimkan di sini atau di pasar. Kedepannya, Saya sudah konsultasi, koordinasi sama pihak pabrik, Untuk yang wilayah Jawa Barat, Dalam partai yang besar, Itu bisa dikirim langsung dari pabrik. Kendilanya bagi saya itu, Ya, pasti SDM-nya. Kita nyamanya usaha, Itu majlisnya tinggal SDM-nya. Ya, selama ini kan, Yang memang semuanya istri saya, Sama saya, Kita harus cari ikhwan atau akhwat, Yang dia, Yang aminun kawiyun, Yang punya kemampuan, Tapi juga amanah. Nah, itu belum saya dapat. Belum saya dapat. Nah, insya Allah, Kedepannya nanti, Saya sendiri juga, Kemampuan terbatas ya, Mesti harus kita bagi-bagi. Ini insya Allah, Kita sudah cari-cari. Untuk itu. Malah itu sudah dapat, Cuman rumahnya agak jauh ini, Belum kita hubungi, Nanti istri saya sudah setuju, Itu mau kerja di sini. Bantu-bantu admin di sini. Ya, Tep usaha yang pertama, Ya, sekaya sebab sebab uslim, Karena kita bertakwa, Dan bertawakal kepada Allah SWT. Karena orang usaha, Itu akan mengalami banyak-banyak masalah. Dan dengan takwa kita kepada Allah, Dengan apa, Itu, Dengan tawakal kita itu akan, Semua akan dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu. Yang kedua, Saya pesan kepada ikhwan, Atau saudara yang berusaha, Yakinlah, Kita menjual produk itu, Kita itu dengan cash. Jangan kita utangkan. Begitu. Nanti caranya bagaimana, Tipnya itu, Kasih aja dia, Harga yang promo. Nah, ketika kita ngasih harga promo, Kita minta DP-nya. Nah, Kita punya modal, Kita punya DP, Minimal 40 persen. Saya itu minima ngasih DP, Dia 40 persen. Nah, kita udah punya modal, Kita nggak susah, Kita. Bahkan saya itu selalu, Menjelang lebaran, DP yang masuk ke saya itu, Lebih dari 500 juta. Sehingga langsung, Saya masuk ke pabrik, Saya bisa ngejar untuk produksinya, Cepat. Cepat saya diselesaikan, Kain saya. Pertama gini, Kalau yang menghutangkan, Nanti kita di persaingan kalah. Namanya ngutang, Otomati harganya mesti ditambah. Ketika bayar cash, Mesti harganya lebih murah, Apalagi itu diskon. Begitu. Ini pertama. Yang kedua, Saya berharap gitu ya, Kalau saya pun sudah ngasih harga murah, Yang jual baju-baju, Dari konveksi garment, Ya lebih murah. Walaupun terkadang, Saya lihat di WA, Di sana, Waduh, masya Allah. Produk saya ini di jual harga, Kayaknya, Nilainya paling, JT Black itu 120, Dia jualnya, Satu, Saya lihat di Facebook, 899. Tapi, Ya nggak apa-apa, Hak dia. Harapan saya, Kalau saya jual murah, Ya, Bisalah kita, Sehingga bisa menolong, Dari kanan, Kau muslimin, Yang bisa, Yang mereka kemampuan terbatas, Untuk beli, Bajunya. Ya, Mesti konsekuensi lah, Kalau, Utang itu harus disawur. Tapi, Kenyatanya, Saya dulu itu, Duka saya, Ketika saya berusaha, Mungkin sekitar, 5 tahun yang lalu, Kesana, Saya itu masuk hutang kan. Padahal, Yang beli ke kita, Semua itu orang ngaji. Ya, Cuman, Ahwan ya ahli. Sampai sekarang juga, Tidak bisa nyawur gitu. Seperti telpon, HP-nya diganti, Alamatnya pindah ya. Seperti itu kan, Jelas nggak bagus ya. Dan yang punya hutang, Ya, Nyawur gitu. Ya, Harus gitu. Makanya, Setelah itu, Saya nggak akan ngutangi lagi. Ini pengalaman, Bagi kita yang berusaha, Angkah-angkah baiknya, Jangan ngutangi. Harapan saya, Kedepannya, Ya, Produk Abdullah, Lebih terkenal, Di masyarakat, Sehingga, Masyarakat bisa, Dengan mudah, Untuk mendapatkan produk-produk kita, Membuat baju-baju, Dengan harga yang terjangkau. Insya Allah murah. Saya berharap, Niaga TV ini, Bisa, Sebagai wasilah, Perantara, Untuk membranding, Ya, Produk saya, Dan produk teman-teman, Yang mau mungkin, Mau iklan, Bahkan mau iklan, Atau mungkin sekedar, Profil company, Nggak apa-apa. Tapi, Kedepannya, Dengan, Sebagai wasilah, Dari Niaga TV, Produk-produk muslim kita, Terbranding, Sehingga kita bersaing, Di kancah dunia ini, Kita bisa maju, Sebagai mana mereka juga, Bisa maju. Pesan saya, Prof. K. Ayam, Namanya kita, Orang berusaha, Itu resikon satu, Resikonnya itu berhasil, Orang Jawa itu, Sukih mlegeduh, Itu kaya raya. Kalau sekedar saya, Itu usaha, Untuk anak istri saya, Itu saya, Kerja tiga, Empat hari itu, Sudah bisa makan, Mungkin dua bulan, Tapi kan, Kita itu hidup, Bukan untuk hidup, Ya, Maka pesan saya, Insya Allah, Dengan di brandingnya, Dari Niaga TV, Usaha-usaha, Komuslim ini maju, Dengan demikian, Harapan besar saya, Itu bisa membantu dakwah, Coba lihatlah, Datanglah ke pesan tren, Di sana yang tanya, Banyak yang, Belum, Layak ya, Perlu kita kasih, Misalkan, Setiap, Minimal setahun sekali, Dapat dari, Apa, UKM, Yang dia menyalurkan, Dan yang dua setengah persen, Misalkan, 1002 meyat saja, Sudah 50 juta, Itu satu orang, Kita sebar, Ke beberapa persen tren, Masa sudah lumayan, Atau fakir, Mungkin yang di sekitar kita, Itu masya Allah, Harapan saya itu, Bisa mengangkat, Da'wah, Kesana, Ya Nur, Ya Nur, Ya Muhkamu, Ya Tanzil, Limuhammad, Ya Anjib, Tadi sudah saya jajarkan di depan, Pertama, Untuk wilayah yang Solo, Dan sekitarnya, Bisa langsung ke, Pasar, Beteng Trade Center, Di, Lantai dasar, Blok C, 12, Dan C, 14, Kemudian, Untuk, Yang, Diluar, Solo, Dan sekitarnya, Langsung, Bisa, Ke, Facebook, Di, Panspit, Abdullah Tekstil, Atau, Bisa WA, Atau, Telepon, Di, 081, 393, 45, 45, 77, Atau, Di, Nomor 1 lagi, 081, 226, 772, 761, 761, Saksikan, Niaga TV, TV Inspirasi Pengusaha dan UKM, Niaga TV, Sukses, Berkah, Mendiri, Abdullah Tekstil, Harga murah, Mempermudah, Muslim dan Muslimah, Berbagaian sesuai dengan sunnah syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!